Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita harus lakukan adalah tentu saja mencari R-nya dulu. Maka R sama dengan apa? P ditambah 2G, P-nya adalah 4, ditambah 2G, berarti 2 dikalikan 3, ditambah 6, dibagi. Berarti P dikali G, 4 kali 3 adalah 12. Ini akan menjadi 10 per 12, bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, atas dibagi 2, bawah dibagi 2 adalah 5 per 6. Langkah berikutnya kita mencari P tambah G dibagi R. P ditambah G adalah 4 ditambah 3, 4 ditambah 3 adalah 7, dibagi R, R-nya adalah 5 per 6. Kalau dibagi pecahan, itu sama dengan dikali, ini sama dengan 7 dikali, tapi ini dibalik, 6-nya di atas, 6 per 5, seperti itu. Maka 7-nya ini dikalikan 6, 7 kali 6 berapa? 42, 42 per 5. Bagaimana menghitung 42 per 5? 5 itu dikalikan berapa yang paling dekat dengan 42, yaitu dikalikan 8. Dapat 8, sisa berapa? 8 kali 5 adalah 40. Maka di sisa 2, 42 dikurangi 40 itu adalah 2 per 5. Jadi kalau membalikkan di sini lagi, 8 dikali 5 adalah 40, 40 tambah 2 adalah 42. 8, 2 per 5 ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B, seperti itu caranya. Terima kasih. Ya?